Adakannya kegiatan ini tentunya adalah kita mengadakan pembekalan pembekalan untuk materi HIV AIDS yang boleh dikata ketika nanti pasukan ini berada di daerah Pantas RI Malaysia selama 8 sampai dengan 1 tahun tentunya di dalam kehidupan berprajurit yang tentu tidak lepas daripada dorongan-dorongan seksual tentunya kita harus membekali mereka dengan cara-cara yang aman untuk bisa mengelola dirinya sekali lagi HIV ini adalah masih kita temukan jadi kita harapkan dengan pembekalan ini tidak lagi ditemukan kasus baru kasus yang sudah ada itulah yang kita obati manfaatnya ke depan tentunya kesejahteraan prajurit itu sendiri kesejahteraan istri yang ditinggalkan yang bebas dari HIV kesejahteraan anak yang bakal lahir dari ibu-ibu yang sementara ditinggalkan oleh bapaknya bebas dari HIV itu tentunya manfaat kemudian kepada masyarakat sekitar tentunya dengan HIV negatif pasti sedikit banyaknya kesehatan masyarakat kesehatan penduduk terlebih kesehatan Indonesia secara nasional juga pasti akan terbantu menjadi bebas HIV kalau selama ini faktor yang mendorongnya apa untuk perjudian internal ini adalah yang mendorong terjadinya HIV lebih kepada perilaku seksual beresiko itu yang paling banyak iya perilaku seksual beresiko mungkin selain tips kesehatan juga tips apalagi untuk upaya pencegahan upaya pencegahan yang diberikan kepada para jurid tadi ya tentunya abstinensia tadi abstinensia artinya puasa secara seks B, be faithfulnya be faithful artinya setia kepada pasangan yang sudah berkeluarga setia kepada istri yang masih punya pacar setia kepada pacarnya kemudian C adalah penggunaan kondom secara tepat dan D, drugs, no drugs jauhi obat, obatan termasuk narkoba dan E adanya edukasi ya yang kami berikan tadi termasuk ada edukasi ada peringatan keras tadi dan di setiap aturan terkait dengan kandidat yang melanggar ya peringatan peringatan keras tentunya adalah jauhi perilaku seksual beresiko itu yang pasti terima kasih